Kerugian akibat kebakaran di pasar Cikurubuk Tasik Malaya ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Ya, hingga sering siang proses pemadaman dan peninginan masih dilakukan. Rabu pagi asap pekat masih membumbung tinggi di lokasi kebakaran pasar tradisional Cikurubuk Tasik Malaya. Meski api berhasil dipadamkan sejak Rabu dini hari, sejumlah titik api masih membakar material bahan bangunan. Petugas kesulitan memadamkan beberapa kios yang menyimpan material plastik. Jadi ada pintu, pintu ini yang bisa dimanfaatkan untuk menembak titik api yang di dalam. Api masih besar di dalam kok? Api masih besar dari ujung sana sampai ujung sini. Hingga Rabu siang, para pedagang masih mengais sisa-sisa barang yang masih bisa digunakan. Daging meresin, ya, kali nggak yang sisa gitu. Nggak ada. Belum diketahui penyebab kebakaran, Kepolisian Tasik Malaya masih melakukan penyelidikan, namun diduga karena hubungan arus pendek dari tiang listrik kios. Salah satu pedagang yang pada saat kebetulan beliau masih berada di lokasi, beliau menyampaikan bahwa asal api itu memang dari salah satu tiang listrik yang ada di tengah. Kemudian api itu menjalar, ya, ke kanan dan ke kiri. Sebelumnya sekitar 200 kios di Blok A Pasar Cikrubuk ini, Ludes dilalap si jago merah selasa malam. Banyaknya barang mudah terbakar di dalam kios menyebabkan api cepat merambat. Lima unit mobil kebakaran langsung diturunkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya kerumunan warga di dekat lokasi kejadian. Kerugian materi akibat peristiwa kebakaran ini diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Budi Pardiana melaporkan untuk...